Kami disini termasuk sudah sangat populer dengan tanaman ubi jalar Bahkan di perkebunan yang semiring ini juga kami tanami ubi jalar Halo teman-teman Salam satu cangkul Buat para petani seluruh Nusantara Nah teman-teman Ini bisa anda saksikan Ini adalah tanah yang sangat miring ya Tanah yang sangat miring Tapi akan kita olah menjadi lahan pertanian Yaitu menanam ubi jalar Nah teman-teman Untuk lahan seperti ini Termasuk cocok ya untuk menanam ubi jalar Karena untuk Lokasi atau Bentuk fisik dari lahan ini Miring Jadi nanti tidak akan tergenang air Yang sering bisa menembulkan busuk buah ya Atau umbi Untuk pengerjaan sendiri teman-teman disini sangat gampang Karena tanahnya miring Jangan teman-teman merasa ini susah untuk melakukan pembedengan ya Mungkin untuk menggunakan traktor tidak Bisa Karena tanahnya sangat terjal Jadi kita melakukan Dengan cara pencangkulan manual Oke seperti yang teman-teman lihat sebelah sini ya Jadi ini sudah mulai kami kerjakan Dengan menggunakan cangkul ya Nah jadi kita menarik Hanya dari sisi bawah saja Seperti ini teman-teman Jadi ini sudah gembur ya Nah ini sudah tinggal penanaman ya Teman-teman ya Ini karena berhubung memang Cuaca lagi panas Musim kemarau Jadi terlihat Seperti debu ya Jadi caranya kami Mencangkul Hanya menarik dari Bagian bawah saja teman-teman Nah seperti ini Ini akan kita teruskan ya Jadi kita dari Bawah menarik ya Menggunakan cangkul Nah jadi seperti ini kira-kira Ini kita gemburkan Kita cangkul Nah seperti ini teman-teman ya Ini tanahnya termasuk gembur Dan karena ini tanah bukaan Menurut saya ini sangat Cocok untuk tanaman umbi-umbian Termasuk di jalar ya Nah jadi seperti ini Tanahnya kita tarik Kita bentuk bedengan Hanya satu sisa saja Karena dari sisi bawah Kita akan sulit Menaikan tanah ya Dan nanti untuk pencegahan Biar jangan longsor Nah jadi setelah seperti ini Nanti kita lakukan penanaman Kita tanam teman-teman Di bagian Ini ya Pinggir paret Bekas kita mencangkul ya Kita tanam disini Nah lalu nanti di usia Satu bulan Atau mendekati satu bulan ya Lalu kita akan Korek lagi dari depan Nah seperti ini Kita tarik lagi ke Bibit yang kita tanam Jadi nanti Bedengannya akan tetap gembur Jadi teman-teman Untuk Lahan semiring ini juga Bisa Untuk Budidaya Ubi jalar Mungkin pengerjaan sedikit Lambat Karena kita melakukan Secara manual Tidak bisa menggunakan Mesin traktor Nah untuk pengerjaan ini juga Teman-teman Ini sudah selesai Sampai atas sana ya Dan juga memang Ini banyak Batang-batang pohon Yang kita tebang kemarin Nah itu Ada juga pohon besar Nah jadi ini nanti Pohonnya kita biarkan saja Untuk mengatasinya Agar tidak tumbuh lagi Teman-teman Kita nanti akan Ambil tunas-tunasnya Nah itu akan mati sendiri Tidak perlu pencabutan Itu terlalu memakan Banyak tenaga Jadi caranya seperti itu Kita ambil tunas-tunasnya Setiap tumbuh-tunas Kita tarik Pakai tangan saja ya Karena ini Sebenarnya gampang teman-teman ya Jadi kalau kita potong Nanti seperti ini Itu akan tetap tumbuh ya Tapi kalau kita langsung Kendaskan ke bawah Ditarik seperti ini Nah pohon itu akan mati Nanti kita panen Pohonnya pasti sudah mati Ini ada luasan sekitar Empat rantai ya Teman-teman ya Bermain lah Sekali pengolahan Ini saja bisa kita Urus maksimal Sudah bisa keluar Hasil Nah Teman-teman Bagi yang Suka atau Pengen bercotok tanam Khususnya ubi jalar Teman-teman bisa sharing disini ya Kita saling Berbagi pengalaman Nah kami disini termasuk Sudah Sangat populer Dengan tanaman ubi jalar Bahkan di Perkebunan yang semiring ini juga Kami tanami ubi jalar Karena bagaimana teman-teman Untuk ubi jalar itu sendiri Tidak bisa ditanam Terlalu sering ya Atau berurutan Sampai satu lahan itu Tiga kali penanaman Itu akan kurang bagus Untuk Tanah kita Kecuali kita bisa Memberikan kompos yang banyak ya Setiap penanaman Untuk itu teman-teman Yang di Lahan kita ini Ini kita akan Tidak kasih kompos Tidak kasih pupuk dasar Jadi hanya Kasih bedengan Bentuk bedengan Lalu kita tanam Paling nanti Kita lakukan Pemumpukan sekali Untuk lokasi ini juga Ini tempat saya Menjadap aren ya Jadi memang Sangat banyak pohon aren Di sini teman-teman Ini kemarin Sempat lahan ini Saya Olah Sebagai Lahan untuk Budidaya Markisa Oke jadi Mungkin demikian teman-teman Rubi jalar Akan bisa panen Nanti sekitar Tiga bulan setengah Sampai ke Empat bulan ya Sekian dulu teman-teman Dari saya Petani desa Semoga teman-teman Disehatkan selalu Saya juga sehat Kita tetap Semat bertani